Halo kawan-kawan ketemu lagi, kali ini saya bikin video lagi nih tentang mangga kelapa lagi nih ya karena saya rasa penting sekali untuk bagian ilmunya ya gitu nah artinya mangga ini pura perawatan gitu apa ya pot kecil segini ya nanti dia nutrisinya sudah habis ya otomatis dia nggak bisa buah lagi semua jadi kita main taruh mikronutrisi sejak pengaturnya gitu saya manusia sama, manusia kalau kurang sejak pengatur sudah sakit-sakitan gitu mati mudah ya gitu saya manusia seringkali mengkonsumsi karbohidrat protein lemak tinggi ya enjin tidak hilang setelah masak gitu nah dibuah demikian juga penting sekali ya ini semua buah banyak tapi saya buang supaya ini berat sekali itu satu itu berat sekali ini udah matang ya, itu berat sekali kalau dua biji patah gitu jadi sengaja dibuang-buang ini ya ini ya nah untuk kawan-kawan supaya bagus adalah tempori yang lalu saya udah jelasin cara pakai pupuk segala macamnya kemudian sekarang saya ulangi lagi bahwa kalau tangan pot itu minimum 4 tahun sekali kita cabut lagi kita potong, akarnya potong samping-samping bawa dipotong ya kita tanam kembali kita kasih B1 ya B1 supaya anti stressnya gitu sudah satu bulan dua bulan lagi udah subur baru kita kasih pupuk lagi ya ya kasih pupuk seperti seperti apa ya ajak pengatur seperti kulit telor kulit telor kulit telor pisang kulit pisang penting sekali nah kulit pisang disini jombol kering dulu kecil-kecil ini ya ini supaya itu buah nggak nggak rontok ya karena ini mengandung potassium ya supaya buahnya cepat berkembang di batangnya kita mesti ikat tuh ikat tuh ya diikat tuh ada ada kawat nih kawatnya tujuan adalah supaya hormon pertumbuhan jangan ke ke atas terus kau ke atas terus berarti kan nggak bisa berkembang daun banyak sekali daun hijau banyak sekali nah kita sekarang kurangkan kurangi dia punya hormon pertumbuhan dengan cara mengikat ke batangnya ya kawat ini ya harus ikat nah nanti berkembang ya coba ini ada buahnya tuh nah buahnya tuh buahnya tuh buahnya banyak tuh tuh ya sengaja dibuang yang lain ya supaya kuat menahannya berat sekali ya sini juga ada tuh banyak tuh ini buah juga buah juga buah juga ini serang serang berkembang lagi tuh ini bakal jadi 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 ya ya ini mangga kelapa ya mangga kelapa kita lihat ya sekarang saya ulangi lagi ulangi lagi eh eh pupuknya ya pertama setelah 4 tahun akal dipotong tanam kembali kasih B1 ya anti stressnya kedua adalah setelah mesubur kita ikat ikat batangnya ya batangnya supaya hormon pertumbuhan nggak ke atas kalau ke atas terus kan nggak bisa berkembang daun terus daun terus nah itu nggak bener ya supaya berkembang ya kalau kita ikat ini ya kemudian pupunya apa ya sejak pengaturnya adalah kurit telur pisang supaya merontok kemudian kasih kasih tenoris lagi ini penting untuk hormonnya juga supaya buah itu besar manis enak banget ya dan daun hijau subur sekali subur sekali ya terus sebelum sekali kalau bisa silam air cucian beras ya tapi kasih air dulu kalau bisa ya 1-2 hari lah ya dia basi dulu boleh apa ya disidamkan gitu ya cukup mudah kok ya ini pot kecil sekali ya nggak gede kok ya nah seingkali buah itu dengan cara ini itu buah mangga itu nggak pernah stop nanti habis ini besar ini kecil-kecil terus keluar terus nanti keluar lagi nanti keluar lagi ya dekat-dekat nah sekarang saya panen ya saya panen nih kawan ya tuh 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 aduh hang hangat tuh wangi sekali ya nggak tanya lagi ya kawan ya dia eh di pot kecil bisa menambah hasil yang bagus juga ya jangan takut ya ada tekniknya ya karena pohon puluh makan juga gitu ya aduh mateng ya kuning yang mateng oke kawan-kawan saya ketemu lagi video berikutnya kawan ya cokung Terima kasih.